Karena kita kemarin terlalu banyak pemain, terus separuh lagi yang main, baru saja negatif dari positif. Sebenarnya PSCS itu tertular bukan dari orang luar, tapi tertular oleh pemain lain. Pemain lain yang pada saat pertandingan. Yang dilakukan PSCS sekarang, setelah kemarin terjadi ledakan seperti itu, kita ambil kebijakan, satu pemain, satu kamar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh dok! Gimana bro? Wah! Emang-emang loh bos, PSCS. Cukur ya Jun? Cukur! Main nggak ada nyawanya bos? Iya. Kalau tadi itu sebenarnya kita nggak nyalain anak-anak. Karena separuh yang main itu kan sudah lama nggak bareng tim. Karena kita kemarin terlalu banyak pemain. Terus separuh lagi yang main baru saja negatif dari positif. Orang kalau karantina itu kan istirahat total rest. Satu minggu istirahat total rest, tidur-tidur sampai dia negatif. Sisuknya dipaksamain ya kita baca kayak gitu. Emang udah maksimal. Tapi bos, lihat dinamika yang ada kemarin. Beberapa pertandingan. Kemarin kan kayaknya kan PSCS kemarin lini depan. Lini depan yang mandul. Untung lah. Karena covid karena pandemi. Sekarang. Ini bakal. Nah. Kadang. Kadang. Gimana ya? Tema itu udah lepas dari pikiran orang-orang. Bayangkan ya bos. Apa. Seperti apa sih sebenarnya kondisi tim yang memang. Saat ini seperti apa gitu? Ya. Jadi sebenarnya. Tim itu. Siapa yang positif. Siapa yang negatif. Itu begitu tim itu satu pemain positif. Sebenarnya semua itu sudah kena. Sebenarnya. Cuman. Begitu di track. Itu. Muncul positif dan negatif. Itu tergantung. Daya tahan tubuh masing-masing. Ada yang. Daya tahan tubuhnya kuat. Jadi dia di swab. Tetap negatif. Padahal virusnya udah ada. Tapi gak aktif. Begitu dia. Daya tahannya turun. Atau stress begitu. Dia baru kena. Gitu. Nah. Makanya. Di dalam tim ini. Semua harus kena dulu. Setelah kena. Muter. Temuanya. Inkubasinya selesai. Baru. Bisa. Melanjutkan pertandingan. Tapi kan sekarang kan. Pokoknya tetap jalan terus. Liga. Berarti mau gak mau ya. Sekarang pada perjatuhan. Memain. Ada yang jatuh. Ada yang sembuh. Ada yang jatuh. Ada yang sembuh. Dan ini terjadi di semua tim. Memang era pandemi. Kompetisi di tengah pandemi. Memang ya. Resikonya begini. Makanya. Gini bud. Ada yang juga. Apa ya. Saya melihat kayak tadi. Awang kita baru itu. Iya. Baru itu bisa full. Maksudnya. Setelah. Saya bukanya. Saya ingin tahu kondisi yang dibeli seperti apa ya. Pedagangan pemain itu seperti apa bud. Maksudnya batasan. Batasan. Dalam arti. Mungkin pemain kena. Atau biar. Saya gak mau berusaha hujung. Kita berusaha berusaha hujung ya. Tapi kan kita harus tahu semuanya hujung. Kita harus tahu. Job. Job. Perbabnya. Kemarin di sana. Apa memang dibebaskan untuk keluar. Adakah jam malam. Batasan makanan. Seperti apa. Kita kan harus tahu. Kalau tidak. Dari. Teman-teman manajemen. Baik tim atau official. Memandang hal seperti ini. Seperti apa bud. Ya. Sebenarnya kalau. Protokol kita. Itu cukup ketat. Begitu. Pemain itu masuk di hotel. Di Bali. Setelah libur. Kemarin. Itu langsung. Semuanya. Protokol. Semua tim sebenarnya. Protokol. Jadi gak ada yang boleh jalan-jalan. Kemana. 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 Nah. Di khusus PSIS. Kita sebenarnya. Ada. Pintu pertama. Pintu kedua. Kalau dia mau keluar. Itu harus izin. Kalau dia mau belanja. Itu titip temennya. Atau titip official. Gak boleh dia belanja sendiri. Itu sebenarnya. Sudah ada. Kita. Kalau saya melihat. Sebenarnya. PSIS itu. Tertular. Bukan dari orang luar. Oh. Tapi tertular oleh pemain lain. Oh. Pemain lain yang pada saat pertandingan. Itu bagi contoh. Ke PSIS. Kemarin. Sehari yang lalu. Kita. Swap mandiri. Jonathan. Sudah negatif. Oh. David. Sudah. Negatif. Tapi. Setelah di track. Di test reguler. Ternyata masih positif. Nah. Artinya. Test itu pun tidak 100% akurat. Nah. Banyak yang terjadi. Karena pemain itu. Daya tak hanya kuat. Seorang atlet. Itu terlihat negatif. Tapi sebenarnya. Dia masih membawa virus. Nah. Temennya. Yang main. Tertular. Ya. Ini sembuh. Gantian ini yang sakit. Begitu terus. Begitu terus. Begitu terus. Karena sebenarnya. Di Bali itu. Kemarin. Belum. Meledak. Omnicornnya. Justru. Omnicorn ke Bali itu. Justru dibawa oleh pemain dari Jawa. Jadi ada salah satu pemain. Yang ternyata sudah positif. Tapi terus dibawa ke Bali. Nulari temen-temennya. Akhirnya semua tim Liga 1 kena. Gitu. Nah. Yang dilakukan PSIS sekarang. Setelah kemarin terjadi ledakan seperti itu. Kita ambil kebijakan. Satu pemain. Satu kamar. Ya. Itu sebagai antisipasi. Supaya ke depan. Sudah dilakukan seminggu yang lalu. Cuman. Orang yang sudah kena seminggu yang lalu. Kan sekarang belum sembuh. Ya. Harapannya nanti setelah ini sembuh. Kita dengan program satu kamar. Satu pemain. Itu gak terjadi lagi penularan-penularan lagi. Nah. Supaya kita bisa lebih kuat. Di pertandingan-pertandingan ke depan. Ya. Ini jadi. Ini agak menyimpang sedikit. Ya. Masih dalam koridornya. Ini kan. Di PSIS kan. Yang. Apa ya. Yang punya lah. Ya. Melihat. Liga yang seperti ini. Ini. Kalau pandangkan. Secara pribadi. Mas Yoyok Sekawi itu seperti apa. Ya. Ya kan. Melihatnya. Sudah kok. Seperti ini. Dalam arti. Optimisme Mas Yoyok itu. Seperti apa. Untuk PSIS ke depan. Karena ini. Mas Yoyok tahu sendiri. Kita sudah punya. Ya. Radion insya Allah. Tidak bisa diragukan lagi. Ya. Ini harapan teman-teman semua. Ya. Makanya. Saya cuma ingin. Apa ya. Optimisme dari manajemen. Soalnya. Terus terang. Kalau dari pasir biru. Kita berpikir. Ini eman. Kan gitu. Perjuangan kita. Apa yang sudah kita lakukan. Kemarin. Terus. Akhirnya. Mas Yoyok secara tim manajemen. Sudah. Naik ke Liga 2. Ke Liga 1. Sampai seperti ini. Tapi kalau terus terang seperti ini. Kan. Eman. Betul. Tapi sebenarnya. Begini teman-teman. Manajemen itu masih optimis. Sangat optimis kita. Sangat optimis. Bahkan kita. Manajemen PSCS itu. Punya program jangka pendek. Program jangka penengah. Dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya. Tahun ini. Kita akan finish di lima besar. Nah. Kemarin kita melejut. Terlalu tepat gitu. Bagus sekali. Bagus. Sekarang kita masih bertahan. Tapi. Semua tim. Di Liga 1. Baik PSCS atau semua tim. Itu ada. Halnya grafik naik. Grafik turun. Grafik naik. Grafik turun. Nah. Kita PSCS Semarang. Kemarin setelah naik. Ini posisi turun. Kita perbaiki kan. Ganti pelatih. Ganti pemain. Dan lain sebagainya. Nah. Terdas-terdasan kita. Kalau kita. Ada si cametin bagus. Ya otomatis naik. Kalau kita bagus. Bisa. Tak kan. Bisa turun. Nah. Sekarang. Yang sudah dilakukan manajemen kemarin. Perubahan-perubahan ini. Saya menilai. Ada yang menghasilkan sisi positif. Ada yang menghasilkan. Belum menghasilkan. Kalau menghasilkan sisi positif. Tentu saja. Seperti kita lihat. Sekarang. Semua pemain. Fisiknya rata. Ya. Pemain-pemain muda. Yang tadinya tidak diperhitungkan. Malah jadi bagus. Karena dia fisiknya rata. Nah. Yang. Negatif. Atau belum menghasilkan. Pergantian-pergantian pemain. Yang tadinya dilepas. Sekarang diganti. Masuk baru. Belum memberi kontribusi maksimal. Ya gitu. Tapi kan ini. Masuk pemain asing ya Bu? Iya pemain asing. Menurut saya. Empat pemain asing kita. Itu belum memberi kontribusi maksimal. Semuanya. Kalau. Kita bicara. Beli kontribusi maksimal. Itu. Kalau dia dimainkan. Masukin goal. Dibaratus gitu. Dia mainkan. Masuk kasih asis. Tapi teman-teman. Sebenarnya. Kenapa saya masih optimis. PSCS sekarang. Itu sebenarnya. Bukan hanya kehilangan. Pemain asing yang belum maksimal. Kita kehilangan. Dua bintang luar biasa kita. Arhan dan Dewanga. Ingat gak. Pada saat kita melejit. Naik kalau. Tingkat satu. Arhan dan Dewanga gak kena absen. Di timnas saja. Agar Dewanga gak main. Salah. 1-0. Bapak pertama. Bapak kedua dimainkan. Balik keadaan. Jadi 4-1. Apalagi di PSCS. Pengaruhnya sedemikian besar. Tapi kan kita kan gak manja. Mbak. Cari-cari alasan. Oh pemain terus gini gak bisa. Itu harus kita ikhlaskan. Tapi. Tolong dimengerti. Tolong dimengerti. Bahwa sebenernya kekuatan PSCS. Sekarang itu sudah berkurang. Dibanding. Putaran pertama. Karena kita kehilangan. Ya. Ya. Arhan sangat dibangga. Bagaimanapun juga. Dia andalan di lini belakang. Sampai ke depan. Terus habis itu. Ujil. Cidera jangka panjang. Dernyata. Dernyata asis dari Ujil. Selama ini. Begitu. Kita sampai ke puncak klasemen. Ya kan. Habis itu Andreas Adu. Ini. Empat pemain yang cukup. Menurut saya fenomenal. Di putaran pertama. Di perarah lagi. Kemarin. Seftian David kena covid. Selesai udah. Karena ini pemain-pemain andalan kita. Walaupun semua itu. Punya potensi. Punya. Peran yang sama. Tapi. Kita tetap punya pemain-pemain kunci. Yang harus menghidupkan. Nah kayak pertandingan tadi. Tambah Wallace Costa. Gak ada hulup. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi saya melihat. Sebenernya. Anak-anak muda ini. Ternyata memberikan perlawanan. Kalau kita kalahnya. 5-0 gitu. Oke lah. Gitu. Tapi kalahnya juga kita. Kemarin draw. Kemarin draw. Kemarin kalah begini. Itu. Menurut saya sebenernya. PSCS itu gak buruk-buruk amat. Nah. Sekarang kita kembali ke target lima pesan. Saya tetap optimis. Kita ngejar lima pesan. Sepanjang situasi bisa kembali normal. Gitu. Ya. Sekarang sulit yang menyulitkan kita itu adalah. Kompetisi di masa pandemi. Yang harus finish. Maret. Itu setiap kali. Empat hari. Empat hari harus main terus. Sementara semuanya lagi berjatuhan. Kagetlah. Ini kan tinggal. Ibaratnya tinggal. Menunggu nasib aja. Suposing. Kalau kemarin saya ngobrol sama teman-teman manajemen itu. Sekarang itu Liga itu bukan Liga ditentukan oleh pelatih. Tapi Liga ditentukan oleh PCR. Swap. Swap. Jadi. Siapa yang swapnya banyak negatif. Itu tim yang menang. Tapi yang swapnya banyak positif. Wah sudah. Dada lah. Enggak peduli pelatihnya bagus. Timnya bagus. Enggak peduli. Nah. Itu kan enggak sehat sebenarnya kompetisinya. Dan. Emang ada benerian tadi. Ya. Cuman. Kita pernah di kondisi. Memain kita lebih banyak. Iya. Ternyata. Tim lawan lebih sedikit. Enggak. Makanya tadi. Saya sempat ngomong. Kok sepertinya tidak bernyawa. Iya. Jadi gini. Memang secara. Ngeyelnya sih ngeyel. Semangatnya sih ada. Cuman di lu. Rasa memiliki siapa SCS gue. Saya bilang kalau teman-teman main Jumin itu. Bahwa saya. Pastikan. Teman-teman mau main. Kalian disini bekerja. Iya. Ini berdiri untuk membela. Orang gue.